Dua pelaku komplotan pencurian kendaraan bermotor yang kerap meresahkan warga Surabaya berhasil dibekuk jajaran mereser se-kriminal Polsek Tandes Surabaya. Pelaku yang sudah 9 kali beraksi tersebut dapat diamankan berkat bantuan rekaman CCTV. Meski berdalih mencuri untuk biaya anak sekolah, namun polisi terpaksa melumpuhkan kaki salah satu pelaku dengan timah panas selantaran mencoba kabur saat disergap. Inilah Wahyu Yustiono 30 tahun dan Adi Oni 26 tahun yang berhasil diamankan petugas unit reskrim Polsek Tandes Surabaya lantaran aksinya yang meresahkan sebagai pelaku curanmor di kawasan Tandes Surabaya. Tak tanggung-tanggung dari hasil penyidikan, kedua pelaku yang sama-sama warga tambah asli Surabaya ini sudah beraksi 9 kali dalam kurun waktu 3 bulan terakhir. Sepak terjang dua sekawan ini akhirnya berhasil dihentikan petugas. Awalnya polisi mendapat laporan dari masyarakat bahwa di kawasan Sememi, Kecamatan Benowo, hendak dilakukan transaksi jual-beli motor curian. Di sanalah petugas kemudian melakukan pengintaian hingga melakukan penangkapan. Saat disergap, petugas menemukan barang bukti sepeda motor curian dan seperangkat kunci T yang sudah dimodifikasi. Kapolsek Tandes Kompol Kusminto menjelaskan saat dilakukan penyergapan, rupanya salah satu pelaku yaitu Wahyu yang berperan sebagai otak sekaligus eksekutor. Perusahaan kabur dari sergapan petugas sehingga polisi terpaksa melakukan tindakan tegas dengan menembak kaki kirinya. Tak tanggung-tanggung saat dilakukan interokerasi, para pelaku sudah melakukan aksinya curamon di 9 TKP. Yang semuanya berada di wilayah Tandes yaitu di kawasan Manukan 1 kali, Jalan Sikatan 1 kali, Balong Sari 5 kali, dan di kawasan Gadel Tengah sebanyak 2 kali. Terima kasih telah menonton! Di hadapan polisi, pelaku Wahyu mengaku biasa menjual motor curiannya itu seharga 2 juta rupiah. Uang hasil kejahatan biasa digunakan untuk biaya anak sekolah dan mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Tak hanya itu, rupanya sebagian uangnya digunakan untuk mengkonsumsi sabu-sabu. Terbukti polisi menemukan satu poket sabu-sabu saat polisi menggeledah rumah Wahyu di Tamba Asri, Surabaya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku akan dicerat pasal berlapis, yakni pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dan undang-undang narkotika dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun kurungan penjara.